Presiden Jokowi siang tadi meminta semua pihak mengawasi proses e-tender proyek memerintah termasuk terkait pembangunan gedung sekolah. Presiden meminta peristiwa atap gedung SD Ambruk tidak terjadi lagi gara-gara proyek yang asal-asalan. Lepas Agustus masih urusan konstruksi, masih lelang itu gimana. Tapi kenyatanya ini masih banyak sekali dan itu tiap tahun kita ulang-ulang-ulang terus kesalahan-kesalahan seperti ini. Akhirnya apa? Ya kualitasnya pasti jelek. Jembatan Ambruk, itu kayak gini-gini karena ini. November masih. Tender gimana? SD ada yang ambruk, gedung. Karena apa? Ya ini, gini-gini ini. Kerja cepat-cepatan dan pas kerja, pas bulannya. Basah, bulan hujan. Nah sudah. Ngertilah kita. Nggak mungkinlah kita membuat konstruksi semua pekerjanya pakai payung. Nggak mungkin. Sudah. Sudah bohonglah kayak gitu-gitu. Sudah. Kesimpulannya jelas sekali. Jangan seperti ini kita ulang lagi. Jangan. Tahun depan nanti kalau ada laporan lagi Pak. Kalau ini itendering seperti itu akan saya lihat di kabupaten mana, di kota mana, di provinsi mana, atau di kementerian apa.